Kecilakaan tunggal terjadi di Jalan Ahmad Yani, kilometer 36, Kota Banjarbaru, tepatnya di depan Hotel Rodita. Insiden yang melibatkan satu truk bernomor polisi DA8189CO tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Dari informasi yang dihimpun, truk tersebut melintas dengan kecepatan sedang melintas dari arah Minggu Raya menuju Bundaran Kota Banjarbaru. Namun tiba-tiba saja, bahan bagian belakang sisi sebelah kiri truk tersebut meledak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami dari Banjarmasinpos. Ada Muhammad Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Baik, selamat siang, Dea, dan juga Tribunet. Seperti saya laporkan, kemarin sore sepatnya di Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan tunggal. Yang mana melibatkan satu unit truk dengan memuatan baterai aktif. Nah, tersebut menurut taksi belapangan melintas dengan kecepatan sedang dari arah Kota Banjarmasin menuju Bundaran Cimpang-Ompas Kota Banjarbaru. Sesampainya di lokasi kejadian, ban bagian belakang sisi sebelah kiri truk mengalami perusahaan yang dipecah dan sehingga membuat kota tersebut kehilangan kendali. Tidak lagi bisa dikendalikan sehingga terbalik. Nah, beruntungnya insiden kecelakaan tunggal ini tidak sempat menimbulkan sorban juga. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Asat Lantas, Kores, Kota Banjarbaru, yakni AKP Angga. Dia memastikan bahwa saya sudah mendangkan korban jiwa pada kecelakaan. Sampai sesaat setelah kejadian, awal-awal lintas untuk bantau lancang. Tidak hanya sempat mengembalikan masyarakat yang begitu panjang. Sementara, sisi muatan asir pun masih berada di sisi-sisi bahwa jalan sampai beberapa saat kemudian dirapikan oleh perjalanan dan juga para penumpang maupun kupir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!